أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagumkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad diantaranya ada ayat-ayat yang muhkamat itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat ada pun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata kami beriman kepadanya Al-Quran semuanya dari sisi Tuhan kami tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah yang tercekik yang dibukul yang jatuh yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala dan diharamkan pula mengundin nasib dengan azlam anak panah karena itu suatu perbuatan fasik pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka tetapi takutlah kepadaku pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu dan telah aku ridhoi islam sebagai agamamu tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa maka sungguh Allah maha pengampun maha penyayang dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus Wahai Rasul Muhammad janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka kami telah beriman padahal hati mereka belum beriman dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu mereka mengubah kata-kata Taurot dari makna yang sebenarnya mereka mengatakan jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah terimalah dan jika kamu diberi yang bukan ini maka hati-hatilah barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mu'min baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu dan demikian itulah kemenangan yang agung dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah katakanlah Muhammad tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika menurhakai Tuhanku dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya tidak ada keraguan di dalamnya diturunkan dari Tuhan seluruh alam bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu katakanlah kalau demikian datangkanlah sepuluh surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu maka katakanlah ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain dia maka maukah kamu berserah diri masuk Islam sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah dan sungguh kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mu'min yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran Mereka berpaling kebelakang melarikan diri karena benci dan ingatlah ketika menambah besar kedurhakaan mereka dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman sedangkan bagi orang yang zolim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya bahkan mengingkarinya dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan dan manusia adalah mahluk yang paling banyak membantah kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka maka maha tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu dan katakanlah Ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku dan orang-orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia Muhammad dibantu oleh orang-orang lain sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar katakanlah Muhammad Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi sungguh dia maha pengampun maha penyayang dan Rasul Muhammad berkata Ya Tuhanku sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan dan orang-orang kafir berkata mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil berangsur-angsur perlahan dan benar dengan bahasa Arab yang jelas inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana maha mengetahui sungguh Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia maka barang siapa mendapat petunjuk maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya dan barang siapa sesat maka katakanlah sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Muhammad untuk melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali katakanlah Muhammad Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang berada dalam kesesatan yang nyata dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka pastilah orang-orang kafir itu akan berkata kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka dan orang-orang kafir berkata kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang mu'min demi Al-Quran yang penuh hikmah dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad dan bersyair itu tidaklah pantas baginya Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas Demi Al-Quran yang mengandung peringatan dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui dan orang-orang yang kafir berkata janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab niscaya mereka mengatakan mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab sedang Rasul orang Arab katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti dan mereka juga berkata mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar kaya dan berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini Mekah dan Ta'if sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi Sungguh kamilah yang memberi peringatan Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya mereka berkata Diamlah kamu untuk mendengarkannya Maka ketika telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci Demi Al-Quran yang mulia Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan Dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran Telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran Dan sungguh Telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran yang telah mengajarkan Al-Quran Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung Pasti kamu akan melihatnya Tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia Agar mereka berfikir Sesungguhnya ia Al-Quran itu Benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia Dan ia Al-Quran Bukanlah perkataan seorang penyair Sedikit sekali kamu beriman kepadanya Dan sekiranya Dia Muhammad Mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami Atau lebih dari seperdua itu Dan bacalah Al-Quran itu Dengan perlahan-lahan Sesungguhnya Tuhanmu Mengetahui bahwa Engkau Muhammad Berdiri solat Kurang dari dua per tiga malam Atau seperdua malam Atau sepertiganya Dan demikian pula Segolongan dari orang-orang Yang bersamamu Allah menetapkan Ukuran malam dan siang Allah mengetahui Bahwa kamu tidak dapat Menentukan batas-batas Waktu itu Maka dia memberi Keringanan kepadamu Karena itu bacalah Apa yang mudah bagimu Dari Al-Quran Dia mengetahui Bahwa akan ada Di antara kamu Orang-orang yang sakit Dan yang lain Berjalan di bumi Mencari sebagian Karunia Allah Dan yang lain Berperang di jalan Allah Maka bacalah Apa yang mudah bagimu Dari Al-Quran Dan laksanakanlah Solat Tunaikanlah zakat Dan berikanlah pinjaman Kepada Allah Pinjaman yang baik Kebaikan apa saja Yang kamu perbuat Untuk dirimu Nisnaya kamu Memperoleh balasannya Di sisi Allah Sebagai balasan Yang paling baik Dan yang paling besar Pahalanya Dan mohonlah Ampunan kepada Allah Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran Kepadamu Muhammad Secara berangsur-angsur Demi malaikat-malaikat Yang diutus Untuk membawa kebaikan Dan Al-Quran itu Bukanlah perkataan setan Yang terkutuk Dan apabila Al-Quran Dibacakan kepada mereka Mereka tidak mau Bersujud Bahkan yang didustakan itu Ialah Al-Quran Yang mulia Yang tersimpan Dalam tempat Yang terjaga Lauh Mahfuz Dan tahukah kamu Apakah Malam Kemuliaan itu Malam Kemuliaan itu Lebih baik Daripada seribu bulan Pada malam itu Turun para malaikat Dan Ruh Jibril Dengan izin Tuhannya Untuk mengatur Semua urusan Sejahteralah malam itu Sampai terbit fajar Di dalamnya terdapat isi Kitab-kitab yang lurus Benar Terima kasih telah menonton